Halo guys, kembali lagi bersama saya Ana dalam program Motivi Kosa Kata. Seperti biasa nih sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video nih ke teman-teman semua. Oke guys, kali ini kita akan membahas kata overthinking. Siapa nih yang suka overthinking? Yuk kita cari tahu menurut teman-teman overthinking itu apa sih? Nah, kalau menurutnya gue tuh kan suka memikirin kayak di apa ya masa depan ini mau jadi apa, kerja jadi apa, kayak gitu sih. Kayak kepikiran untuk masa depan, bukan tentang cinta-cinta, ya kadang mikirin cinta gitu. Mungkin itu biasa di alami anak muda ya mau, kalau apa namanya, mikir insukyu dan sebagainya. Terus apa besok aku bisa membahagian orang tau apa enggak. Jadi pikiran yang dilebih-lebihkan, tapi ya wajar. Anak muda kan mungkin kebanyakan begitu. Kita berpikir yang terlalu berlebihan ya mau. Nah, ini biasanya juga yang terlalu sering membuat hal berlebihan ini kita-kita orang muda yang biasanya. Karena kita merasa sebenarnya porsi kita enggak segitu, tapi karena kita pinginnya lebih dari itu. Tapi ada hal baiknya juga bahwa kita berpikir berlebihan. Karena ya kalau dengan berpikir berlebihan kan biasanya kita misalnya pinginnya ini, kita berharapnya juga akan melakukan lebih dari itu. Jadi kalau misalnya berpikir berlebihan juga harus ada porsinya. Tidak boleh terlalu berlebihan akhirnya melewati batas kemampuan dari diri kita. Karena pertingking itu memikirkan yang belum pernah terjadi kalau saya. Jadi segala hal yang belum tentu terjadi sudah dipikirkan dahulu. Dampaknya kadang kita jadi enggak mau gerak. Jadi karena ketakutan nanti terjadi A dan B dan akhirnya enggak jalan. Jadi kalau saya ya lebih baik jalan dulu nanti kalau ada apa-apa baru mikir. Overtingking itu berpikir secara berlebihan. Jadi kayak apa-apa semuanya itu dipikir. Minusnya itu ya pasti kan bakal capek sendiri, bakal takut. Dan itu kayak dialami bahkan sebelum kejadiannya. Tapi kalau buat aku positifnya sih bisa lebih well prepared sama apapun. Jadi kayak overthinking tentang ini. Oh udah ada plannya. Nanti kalau misalnya kayak gini harus ngelakuin apa. Kalau misalnya hasilnya beda lagi harus ngelakuin apa. Pikir terlalu berlebihan. Artinya kalau saya melihatnya ada sisi baiknya. Ketika mungkin saya dikondisikan untuk menjadi. Kalau dalam kematian, kepanitian mungkin ketua atau apapun. Ya saya juga harus mempunyai pikiran agak dalam. Oh ini kurangnya ini, kurangnya itu, kurangnya ini. Kalau jeleknya sih apa. Kalau ketemu orang biasanya nanti tiba-tiba punya pikiran jelek. Sudah menjudge orang tersebut. Oh ini pasti jelek. Seperti itu sih ya. Overtingking ya berpikiran berlebihan yang selama ini rata alam. Ini sih kalau overthinking lebih kemasalah percintaan ya mo ya. Ya overthinking itu. Overtingking tentang saya segala sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Tapi karena ketakutan. Ketakutan itu jadi sampai berlebihan gitu loh. Intinya gitu lah kayak berlebihan ketakutan. Sering lah, sering mengalami ketakutan itu. Overthinking kelebihan berpikir untuk bahasa Indonesia nya mo. Tapi untuk sekarang itu kalau semua di overthinking itu kadang ya nggak perlu kalau bagi saya. Jadi kalau misalkan ditanyai, gue overthinking toh? Bisa jadi bisa nggak gitu mo. Jadi kalau misalkan overthinking, buat saya harus. Kenapa? Biar itu mo ada ekspetasi. Tapi sayangnya mo akhir-akhir nih kalau ekspetasi saya terlalu tinggi, ada dua hal mo. Tinggal satu, kesedihan, dua, kelucuan. Udah itu aja mo. Nah biar lebih paham overthinking itu apa sih? Yuk kita cerita menurut sudut pandang psikologi dan teologi. Ya overthinking itu artinya banyak berpikir gitu ya. Memang secara mental atau secara kognitif itu adalah kondisi di mana kita pikirannya itu jalan terus. Jalan terus itu artinya bisa memikirkan suatu hal secara mendalam. Jadi apapun tentang hal itu dipikirkan. Atau bisa juga itu kondisinya kita memikirkan banyak hal tapi lompat-lompat gitu. Artinya tidak terstruktur pikirannya. Tapi yang pasti adalah overthinking itu kondisi di mana kita tuh kalau ibarat benang gitu ya tuh pikiran kita tuh ruwak gitu. Bundet gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah overthinking ini bisa meskipun itu di ranah kognitif, di ranah mental gitu ya itu bisa menimbulkan emosi tertentu. Misalnya kita lalu jadi merasa cemas, kita jadi merasa khawatir, takut, sedih gitu ya. Dan berbagai macam emosi yang lain. Dan juga bisa menimbulkan reaksi fisik tertentu. Misalnya kita lalu jadi susah tidur atau kita jadi sakit kepala atau sakit perut gitu ya. Atau kondisi fisik yang lain, ketidaknyamanan di ranah badan kita gitu. Itu kekuatan pikiran itu seperti itu. Nah gimana cara ngatasinnya? Overthinking itu bisa diatasi salah satunya dengan cara kita mengurai pikiran kita itu. Ibarat benang hundet tadi itu ya, benang ruwet itu. Memang kita perlu mengurai pikiran itu, kita perlu pisah-pisahkan mana yang urgent, mana yang tidak gitu ya. Mana yang ini harus diselesaikan segera, mana yang ini bisa ditundas. Orang muda sering bilang ya, I cannot get over you ya. Orang muda itu kalau punya perhatian, dia tidak akan lepas perhatiannya dari sosok itu. Nah dengan Tuhan, orang muda juga kayak gitu. Kalau udah sayang banget sama Tuhan, dia nggak pernah bisa lepas dari dia. Maka overthinking secara spiritual sebenarnya itu menyingkirkan hal-hal lain sehingga perhatian saya itu bisa pada Tuhan saja. Di saat kita overthinking, disitulah pikiran kita jalan terus dan kadang nggak struktur. Tapi kadang kita kurang tahu nih ternyata dampak overthinking itu bisa memicu emosi kita lho. Yuk yang sering overthinking, mending stop dulu deh. Kita singkirin hal-hal negatif dan kita berbanyak hal positif. Agar kita bisa lebih fokus pada Tuhan. Buat teman-teman yang mempunyai kata menarik dan ingin dibahas di setiap episodenya, buruan tulis di kolom komentar. Tetap saksikan program Motivi Kosa Kata. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. See you! Sub indo by broth3rmax